Bupati Mati Haryanto akhirnya meresmikan proyek penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Padi Menurut Bupati dua periode, Jalan Nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ini pembuatannya membutuhkan proses yang panjang Yaitu sekitar 13 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2006 Bupati menambahkan, pihaknya maupun masyarakat umum tidak bisa membayangkan apabila Jalan Lingkar Selatan ini tidak ada Pasti akan terjadi macet di titik lokasi seperti pusat kuliner, alun-alun maupun tempat-tempat berbelanjaan Mantan PLT Sekda ini berharap agar jalan tersebut dapat dirikmati para pengguna jalan Khususnya kendaraan lintas provinsi dan juga sekaligus sebagai pengurai kemacetan Khusus ya, setelah keluar dari Khusus sampai ke Kerembang itu kan bisa membawa Kita mestinya kalau saya dari dulu berharapnya adalah itu 4 lajur saja Dan nanti ada jalur kereta api gitu Tapi kemarin kalau tidak salah itu rencana nasionalnya itu kalau tidak salah ada jalur tol Oleh karena itu, Bupati mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR Yang diwakili oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 7 Sebab jalan ini selain dapat dinikmati warga padi Juga efektif untuk mengurai kemacetan dalam kota padi Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 7 Ahmad Cahyadi menyampaikan Bahwa pembangunan jalan lingkar padi ini adalah melanjutkan pembangunan yang sebelumnya Telah dimulai oleh BMK Padi Beresmian pembukaan lajur lalu lintas jalan lingkar padi ini Lingkar selatan tepatnya yang padi ini Jadi seperti yang kami sampaikan tadi Bahwa jalan lingkar padi ini adalah prosesnya cukup panjang Kurang lebih 13 tahun yang lalu Pada waktu itu, tahun 2006 Dimulai dari pemerintah Kabupaten Padi Membebaskan lahan Kemudian juga dicil, ditimbun, dipadatkan Terus kita lanjutkan dari pemerintah pusat Dari Kementerian PUPR, Dekorat Jenderal Bina Marga Itu menangani juga mulai tahun 2020 Panjang jalan lingkar selatan ini menurutnya Yalah 12,38 km Dan memiliki lebar 4 lajur Yang mana jika diukur dari tepi sampai tepi saluran air Sekitar 19 meter Tim Liputan, Cahaya TV